Saya mendampingi Bapak Kapolda Kalbar, Bapak Wakapolda, Bapak Irwasda, dan beberapa pejabat utama Polda Kalbar yang mengunjungi seorang anggota Poresta Pontianak, Brivda Anastasia, yang kakinya luka. Kakinya luka akibat sempat terjadi kemarin rekan-rekan mahasiswa yang demo itu mencoba mendorong membuka gerbang di mana di depan gerbang itu dilapis terdepan itu berdiri poluan-poluan, poluan-poluan jajaran Polda Kalbar dan juga dari Poresta yang melaksanakan pengamanan aksi unjur rasa yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa kemarin. Saat terjadi dorong-dorongan di pintu itu mengakibatkan korban seorang anggota kami, Brivda Anastasia, yang kakinya luka dan harus dirawat. Ini merupakan bentuk kepedulian dari pimpinan Bapak Kapolda Kalbar, Bersota seluruh PJU. Namun ucapan terima kasih dan kami berharap ini tidak terjadi lagi dalam aksi-aksi selanjutnya. Secara umum sudah baik, namun kemarin ada sedikit dorong-dorongan di gerbang, itu pun bisa terkendali. Dan Alhamdulillah anggota kami sudah tertangani dengan baik oleh rekan-rekan dari Bidokkes Polda dan Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalbar. Keadaan ataupun kondisi dari korban dalam hal ini Brivda Anastasia Putri, terjadi luka pada kaki sebelah kiri dalam hal ini ditunggai. Ada buka kores, kemudian lemar, dan rasa nyeri, serta ada rasa kesemutan. Kami sudah lakukan beberapa perawatan dan saat ini yang kesemutan sedang kami tidak lanjut dengan observasi. Terima kasih telah menonton!